Saya pikir yang paling berbahaya dari rilis itu adalah ketika sudah ada tuduhan dan stigma yang dilekatkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam rilis itu secara terang beneran nama lengkap unit kerjanya dan disitu disebutkan pelaku pelecehan seksual. Kauan baik, jumpa kembali dengan Nur Iswan Channel. Sekarang kita akan membahas satu topik paling hangat di minggu ini yaitu tentang perundungan atau dugaan perundungan di KPI. Kita tentu saja tidak akan terlalu detail membahasnya tetapi bersama saya itu adalah orang yang paling terkenal hari ini dalam kasus ini. salah satunya karena Bang Tegar Putuhena ini mewakili pihak yang terlapor. Akibatnya itu YouTube-nya Tegar Putuhena dan IG-nya mungkin akun-akun sosial media itu diburu orang. sebagian di antaranya ya untuk dikecam dan dibully. Kalau nggak percaya lihat aja komen-komennya di YouTube Tegar Putuhena dan IG-nya juga. gitu. Tetapi ada banyak hal yang harus kita lihat angle-angle-nya tidak sekedar kecam-ngecam saling berprasangka. Pertanyaan pertama saya ke Bang Tegar, ya kan? Pertanyaan pertama ke Bang Tegar itu adalah kenapa mau menerima terlapor ini sebagai pengacaranya, kan? Pertimbangannya apa? Karena biasanya gini, saya tambahin sedikit. Kalau udah terkait korban perundungan, kasusnya perundungan, pelecehan seksual, itu publik itu langsung simpatinya itu kepada korban. Kalau Bang Tegar menjadi pengacaranya korban, itu simpati akan bergelombang. Ini kebalikannya. Bang Tegar itu milih sebagai pengacaranya pihak terlapor atau yang diduga melakukan perundungan tersebut. Kenapa mau? Apa alasannya? Orang hidup itu kan pasti punya alasan, punya prinsip dalam hidup. Saya juga punya. Dulu sekali, waktu zaman masih kecil dulu, saya pernah ngaji. Waktu ngaji itu ada satu ayat, saya nggak tahu sampai sekarang selalu teringat, saya nggak lupa-lupa. Alwakoroh, kalau nggak salah, ya emang Alwakoroh ya, ayatnya saya lupa, tapi bunyinya itu wa'asa antusibu saya bahwa boleh jadi engkau benci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu, boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menganggap sesuatu itu baik, tapi bisa jadi itu tidak baik. Di atas semua itu, kita semua ini nggak tahu. Sebenarnya berangkat dari prinsip saya biasanya pertama klien itu datang, keluarganya ya, bersama keluarganya datang dan bicara. Saya coba kesempatan dulu persepsi dari kepala saya. Sebelumnya emang saya sudah membaca berita soal gini. Saya sudah membaca, karena sudah viral sekali. Sudah baca rilis yang ditulis oleh Soda MS itu lengkap, sudah di kepala saya persepsi soal itu. Tiba-tiba tidak sengaja datang keluarga dan korban. Begitu ini kasus terkait apa? Ini kasus yang lagi rame KPI. Saya langsung nyambung soal itu. Saya pikir korban. Korban saya bilang. Kan mas kita dituduh pelaku. Aduh. Saya pikir-pikir juga itu. Agak sempat bilang aduh. Sempat bilang aduh. Sudah sempat bilang aduh. Sudah ada karena sudah ada persepsi tadi yang terbentuk sehingga saya sempat juga melakukan sudah punya penilaian juga. Nah tapi kemudian saya minta ngobrol dulu. Sembari ngobrol yang saya lakukan kepada diri saya adalah saya coba kosongkan dulu. Kosongkan dulu kepala saya dari penilaian, dari cara dari penilaian, dari persepsi yang sudah terlanjur terbentuk dikutuk. saya coba untuk menilai atau melihat keterangan dari kamu saya itu secara jernih. Cara hal pertama yang saya tanyakan dan hal pertama yang saya sampaikan hal pertama yang saya tanyakan kepada yang bersambutan adalah apa betul peristiwa yang dituduhkan itu benar-benar terjadi? Jawabannya pasti tidak. Semua orang kalau datang pasti demikian. Apalagi ini baru pertemuan pertama. Tidak Pak. Oke. Saya lanjutkan. Kalau memang tidak benar coba ceritakan versi Anda. Dengar saya dengar. Dua orang waktu itu yang datang ke saya. Jadi yang satu cerita, yang satu juga nanti setelah itu juga cerita. Saya dengarkan pelan-pelan saya gali. Saya tidak langsung percaya. Saya tidak langsung percaya. Saya kalau mungkin dibuat prosentase mungkin sekitar satu sampai sepuluh baru di angka empat atau lima lah skornya. Artinya masih setengah. Masih percaya dan tidak antara percaya dan masih tidak percaya. Ragu-ragu. Ya sudah saya bilang kalau memang betul maka saya juga perlu dengar versi dari yang lain. Ternyata yang lima ini sudah punya kuasa, sudah punya masa itu. Akhirnya ya karena tidak etis juga ya, karena sudah punya sudah menunjuk pengacara bukan sejawat maka saya ya sudah kalau begitu saya coba dihubungkan dengan pengacaranya. Kebetulan pengacara-pengacara yang saya di sebelah itu beberapa itu teman saya dulu teman lama waktu masih di LSM dulu. Sehingga agak nyambung kita bisa berbagi informasi. Singkat cerita dari situ kemudian saya pulang semalaman itu saya enggak bisa tidur konsultasi dulu sama istri dan pastinya istri menolak ngapain sih ngambil begitu-begitu gitu kan apa yaudah saya bilang saya kok punya sedikit ini ya ada rasa penasaran juga ini aja deh saya ambil ini perkara hari Senin itu mereka akan diperiksa oleh polisi saya akan datang dan saya akan tengok gitu kan tapi komitmen saya adalah sekali saja saudara membohongi saya artinya cerita itu tidak jujur dan saya tahunya dari misalnya maka saya akan putuskan untuk di dalam bersama Anda gitu tapi percayalah saya ini orangnya kalau saya sudah percaya sama NT saya yakin betul dan memang NT benar saya bela mati-matian walaupun harus dimusuhi oleh semua orang nah ya apa namanya tidak penting persepsi orang yang penting adalah ketika Anda diperlakukan tidak adil ya saya punya kewajiban untuk apa juga berdiri di samping orang-orang yang model begitu untuk berlakon seperti itu ketika pemeriksaan di polisi juga saya masih dalam tahap menguji juga apakah klien saya berkata jujur atau tidak rupanya ketika pemeriksaan kepercayaan itu bertambah setelah itu kami melakukan rekonstruksi kejadian secara sederhana simulasi saya coba menggunakan beberapa logika sampai hari ini saya insyaallah saya sudah punya keyakinan walaupun belum 100% mungkin skor 1-10 masih di angka 8 karena 2-nya lagi itu harusnya menunggu hasil pastian dari pihak yang meronang tapi intinya tapi prinsipnya saya sudah tahu risiko yang akan saya hadapi ketika mengambil kasus ini itu sudah saya ketahui awal sejak semula bahwa persepsi publik itu pasti berpihak pada orang yang dipersepsikan sebagai korban itu iya dan saya mengalami itu begitu saya tampil pertama kali untuk membela kepentingan klien saya banyak sekali kejahatan yang saya terima bahkan dari orang-orang terdekat apa kira-kira apa namanya yang dikatakan kepada saya adalah bahwa ini jadi begini ya ini klien saya ini kan sudah dipersepsi dia melakukan tindak pidana dia nelanjangi temannya dia coret-coret alat vitalnya itu alat vital gimana bang ya ya mencora-coret itu memang ditulis dirilisnya mencora-coret alat vitalnya alat vital ya itu dicoret-coret apa ya kemudian saya menerima itu saya menerima dibilang apa jadi begitu saya tampil pertama kali hari Senin tapi karena agak sore dan malam beritanya naik jadi gak terlalu banyak keesokan harinya di hari Selasa itu mulai rame datang menyerbu sampai saya lihat ada di Twitter itu dikirim juga sama teman saya karena saya langsung tutup itu saya memutuskan untuk tidak mau membuka media sosial saya punya karena satu hal saya tidak mau terpengaruh dan tidak mau terbawa emosi jadi saya putuskan untuk itu saya kesampingkan tidak saya buka tidak saya tanggap khusus untuk Instagram bahkan sempat saya privat sebentar saya gembok sebentar karena ada foto anak saya jadi ya yaudah biar saya terpengaruh dulu demi mengamankan inilah kalau saya yang dibully saya gak masalah katain apa aja juga saya gak jadi soal yang penting saya merasa tidak seperti itu buat apa saya khawatir kan begitu ya betul begitu serangan itu datang bahkan sampai ada di Twitter yang seruan seruan dan ajakan ayo serbu ini akunya tegar putuh enak serbu gitu kan rame-rame wame yaudah saya tetap fokus aja saya fokus untuk apa namanya menjalani mendampingi klien saya menghadapi proses hukum ini dan insya Allah sampai sekarang saya bisa menjelaskan kalau kemudian ditanya detail peristiwa saya bisa menjelaskan dan saya bisa bertanggung jawabkan apapun yang saya sampaikan ya saya pikir itu kasus ini menjadi menarik dan membuat adrenalin saya terpacu karena ini mungkin apa namanya momentum saya menjadi public enemy terbesar belum pernah belum pernah sebelumnya saya dimusuhi sedemikian banyak orang seperti ini tadi kan waktu waktu ini Bang Tegar waktu memutuskan menerima klien itu kan sudah diukur resiko-resiko ini akan ada kan ya ya kan tetapi apakah menyangka bahwa responnya netizen itu sedemikian dasar seperti ini nyangka gak nyangka gak nyangka artinya saya tahu banyak protes bahkan ketika circle terdekat itu mempertanyakan saya saya cuma bisa diam aja dulu saya saya yakin bahwa saya punya kesempatan untuk bisa menjelaskan dan memang berada pada posisi ini itu sulit sekali sulitnya itu karena selain karena memang sudah di persepsi sudah di stigma juga ruang untuk memberikan penjelasan itu sempit sekali itu yang ruang saya untuk menjelaskan secara utuh sangat sempit kita tahu memang mungkin ini Bang Iswan pernah di media tentu tahu saya enggak tahu ideologi keberpihakan di media itu kan seperti apa untuk urusan urusan macam ini biasanya memang porsi korban itu memang lebih banyak daripada porsi pelaku walaupun saya juga kurang sepakat karena kan sepanjang peristiwanya belum bisa dijelas seharusnya ini diberikan porsi yang sama kecuali kalau peristiwanya sudah jelas satu hal lagi yang tadi ya kembali kenapa kemudian saya saya punya keyakinan terhadap masalah ini karena ternyata peristiwa yang dijabarkan dalam rilis itu ada dua peristiwa saya bahas sedikit soal kasus walaupun saya sudah enak sudah enak ditanyain wartawan terus tapi saya jelaskan sedikit ada dua peristiwa yang di highlight peristiwa tahun 2017 dan peristiwa tahun 2015 nah cukup membuat simulasi antara dua peristiwa ini misalnya 2017 tentu yang harus saya lakukan adalah menguji dulu ini metode sederhana aja biasanya kan sebelum masuk ke yang lebih dalam kita uji dulu dari sisi lokus dan deliktinya presisi apa tidak lokus lokasi kejadian dan lokus dan tempus itu lokasi kejadian dan tempus waktu kejadian itu benar-benar presisi atau tidak ternyata walaupun ini nanti perlu di uji dengan bukti surat dengan dokumen tapi dari pernyataan terlapor semua karena saya juga sharing dengan lawyer yang lain itu kira-kira sama bahwa 2017 itu tidak ada kalau dirilis dibilang 2017 kejadiannya di Villa Prima di Puncak ada kejadian yang bersangkutan itu diceburkan ke kolam jam 1 pagi dalam acara BIMTEK KPI begitu nah ternyata pada tahun 2017 memang ada BIMTEK KPI dan di daerah Kuncak juga lokusnya tempatnya bukan di Villa Prima ini keanehan pertama saya cek lagi lalu daerah mana ada nama yang disebut saya lupa tapi di daerah di deket Taman Matahari lokasinya tapi bukan itu poinnya poinnya adalah di tempat itu tidak ada kolam renang di lokasinya dan tempusnya barangkali itu tidak presisi bisa saja bisa saja kemudian ada kemungkinan mungkin itu tidak terjadi di tahun 2017 mungkin benar terjadi di Villa Prima tapi tidak di tahun 2017 makanya saya tanya pernah gak ada kegiatan di Villa Prima pernah tapi tidak di 2017 itu di 2015 mungkin mereka juga lupa-lupa ingat tentu nanti ketika proses di kepolisian ketika mungkin nanti pihak KPI dipanggil kita persilahkan dari KPI untuk menyampaikan bukti surat dari situ baru kita kemudian bisa bisa mendapatkan keyakinan seutuhnya misalnya bukti soal voice hotel atau kegiatan itu kan biasanya terikot laporan kegiatan dari situ bisa dilihat tempatnya tapi dari sini saya sudah timbul keraguan terhadap terhadap rilis terhadap benar ada atau tidaknya peristiwa jadi 2015 yang sangat ekstrim dikelanjangi dalam ruangan jam 3 siap anehnya kok tidak ada yang tersaksi melihat itu kenapa aneh karena itu kejadian dalam ruangan yang kapan-kapan nanti saya share denahnya jadi kita sudah buat besok besok tribun saya rencana mau tampilkan itu nanti bisa di capture saja bisa di nanti bisa dikirim kalau ada benar bisa dikirim nanti tinggal kita insert ini lagi dirapihin dulu terus habis itu ini ruangan ruangan kerja mereka di depan ruang kerja itu ada meja kerja yang terbuka di tengah itu itu diisi oleh itu depan ruangannya itu ada sekitar 5-6 orang ada meja komputer kemudian ruang wakil ketua KPI dan sampingnya kepala sekretariat atau sekretaris jadi ini ini ruangan yang bukan jauh dari jangkauan ruangan kerja mereka ruangan kerja mereka itu bukan yang jauh dari jangkauan yang kalau melakukan apa-apa tidak akan ada yang melihat ini ada depan ruang wakil ketua artinya orang lalu-lalang di situ juga sering dan itu terjadi jam 3 sore kataku jam 3 orang masih masih rame itu lagi persiapan pulang atau segala macam kan gitu tapi jam 3 belum kosong itu kantor apalagi kantor itu di tahun 2015 KPI itu berkantor di gedung Bapak Teng ngeblok satu lantai cuma satu lantai semua staff dan komisioner berkantor di satu lantai itu jadi bisa kebayang bagaimana kreditnya satu lembaga itu cuma berada pada satu lantai kalau saya hitung-hitung tadi secara kasar kita buat simulasi kalau nggak salah jumlah staff yang kira-kira ada pada jam itu itu sekitar 50-an belum termasuk komisioner sebenarnya 9 50-an itu masa dari 50-an itu nggak ada satu pun yang dan ini kejadiannya kan sore hari atau siang hari atau kalau orang barat bilang itu late afternoon dan ruangan kerja mereka itu bukan ruangan yang tertutup maksudnya pintunya terbuka malah terbuka terbuat dari kaca kalaupun ditutup masih bisa kelihatan dan kalaupun kalaupun memang kejadian itu ada ini kan digambarkan 5 orang itu datang kemudian dibekap begitu kemudian salah satu beberapa memegangi ada yang buka klorotin celananya masa iya tidak ada perlawanan nah kalau saya yakin kan kalau memang itu kejadian ada pasti ada perlawanan dan ketika ada perlawanan pasti ada kegaduhan dan tidak cukup waktu 10 menit itu buat memelorotkan celana orang gitu nah itu ketika ada gaduh-gaduh begitu masa tidak ada yang dekat katakanlah gak ada yang melihat masa gak banyak rentetan rentetan ceritanya itu yang kalau saya ceritakan panjang sekali fakta-fakta termasuk ternyata saya temukan banyak sekali yang tidak presisi banyak sekali yang bohong bahasa saya dari situ yang kemudian itu semakin menambah keyakinan dan imun saya untuk menghadapi haters di dunia maya ini oke memang sulitnya yang namanya pelecehan itu korban pelecehan ini kan selalu oleh pelaku atau pembelanya pelaku yang diduga pelaku itu selalu ditabrakan dengan tidak adanya saksi masalahnya itu di situ ya kan lah peristiwa gitu kan biasanya memang saksinya tutup mulut atau gak mau bersaksi kan takut di apa takut di ajak-ajak itu Bang Tengar takut terlibat gitu sebenarnya kalau memang peristiwa itu benar-benar terjadi jadi kalau memang benar-benar peristiwa itu ada menurut saya pembuktiannya tidak sulit menurut saya karena kalau kalau kita perhatikan betul itu rilis dikatakan tahun 2017 sudah pernah ada laporan dia sudah pernah melapor ke atasan oke nah itu di 2017 ya atasan mana sih yang ketika ada laporan kemudian tidak melakukan kalau memang saya dibawa gini kan saya gini saya gitu saya gini saya gitu misalnya gitu klien saya nggak pernah dipanggil gitu loh rame-rame kemarin dan kalau memang ada laporan begitu kalau saya jadi atasannya yang saya lakukan adalah cek CCTV sana ada CCTV ya itu nggak pernah dilakukan jadi saya juga meragukan apakah laporan itu ada bisa jadi bisa jadi pernah ada pelaporan tapi apakah pelaporan itu terkait dengan tindakan yang sedetail itu yang diceritakan dalam bilis atau tidak itu juga saya pikir juga harus di dan kalau memang ada itu kan jadi alat bukti gitu loh artinya berdasarkan penelusuran Bang Tegar dan cerita dari si terlapor atau sudah di cross-check kepada pimpinan KPI pernah nggak ada laporan tentang hal tersebut dari korban kemarin saya juga tidak punya ruang juga untuk komunikasi dengan sana dan saya juga tidak butuh juga kalau memang tidak dibuka ruang kita untuk mengungkap kebenaran ini ya sudah kita cari cara kemarin waktu saya berdebat dengan pengacara dari saudara MS itu saya challenge artinya kalau memang betul ini tolong bantah saya tolong bantah saya ini keyakinan saya tolong bapak bantah saya saya juga insya akan fair kalau memang saya merasa ini pendapat saya ini keliru dan saya bisa pendapat saya itu dibantah dan situ bisa menghadirkan bukti walaupun bukan di proses projistisya di polisi atau di pengadilan saya kira saya juga akan fair untuk mengaku itu saya tidak senaif itu masalahnya semua yang saya minta untuk dibantah itu tidak dibantah itu pertama dan saya kira saya tidak menemukan satu petunjuk pasti tapi tanpa bermaksud dan berniat untuk mendahului penyidik kepolisian sekali lagi tetap saja kami serahkan ini semua nanti pemeriksaannya ke pihak yang berwajib biar kemudian melalui pemeriksaan yang profesional yang proporsional kebenaran itu bisa diungkap fair kok kalau memang saya ternyata salah setelah dilakukan pengujian secara prudent melalui proses yang juga benar saya kira kita juga tidak akan sampai hati untuk terus-terusan karena ada nasib korban juga di situ pasti mas sekarang kalau saya yang saya agak dalam tanda petik saya agak kecewa adalah sebenarnya saya tidak punya hak juga untuk kecewa bagaimana kemudian kita bagaimana kemudian kita dibentuk oleh persepsi itu yang menurut saya kita harus kita harus hentikan ini jangan kayak begitu jangan kemudian segala sesuatu itu kita lakukan dasarnya persepsi kalau kemudian itu orang tidak well educated it's okay kita bisa apa namanya maklum ya tapi masalahnya orang-orang yang well educated punya background bagus aktivis pejabat negara juga terjebak dalam cara berpikir yang semacam ini cara berpikir yang dibentuk oleh persepsi nah sementara satu ya satu hal ini secara normatif aja saya mau bicara secara normatifnya sekarang proses klien saya itu kasus kasus KP itu masih dalam tahap penyelidikan itu tahap penyelidikan tahap penyelidikan adalah tahapan di mana serangkaian kegiatan kalau bahasa normatif itu serangkaian kegiatan untuk mencari ada tidaknya tindak pidana peristiwanya ini masih dicari betul ada atau tidak ada kalau betul ada peristiwanya itu masih masuk kategori pidana atau bukan peristiwa hukum gitu masih sampai di tahap itu masih belum sampai pada tahap menemukan siapa pelakunya karena tahap itu ada di tahap penyelidikan tahap penyelidikan adalah tahapan untuk mencari siapa saja yang menjadi pelaku kemudian nanti dinaikkan statusnya jadi tersangka seterusnya gitu jadi buat apa kita punya aturan hukum buat apa kemudian kita belajar hukum buat apa kita punya banyak sarjana hukum buat apa kita punya banyak profesor hukum kalau kemudian masyarakat kita tidak terima bahwa ini sekarang inilah inilah deril ujian terhadap asas praduga tidak bersalah yang sering disalah kaprai oleh banyak orang ini tahapan masih tahapan mencari ada tidaknya peristiwa tidak belum sampai pada tahapan mencari siapa orangnya yang berperan sebagai pelaku tapi masih dalam tahapan ini semua orang itu sudah membentuk stigma bahwa klien saya itu pasti pelaku saya tidak bisa terima kenapa karena itu menghina nalar sehat saya itu menghina pemikiran semacam itu juga menghina saya pikir semua sarjana hukum harus terhina karena semester satu kita belajar itu satu di fakultas hukum kita belajar soal itu lalu sekarang dalam praktik ini ada kejadian kayak begini seharusnya terhina bagi saya edukasi itu penting literasi terhadap masyarakat termasuk kalau kemarin begitu tampil di siaran Metro TV itu saya sampaikan ada tiga mahkamah sekarang yang kerja di Republik ini mahkamah agung mahkamah konstitusi yang satu lagi ada mahkamah tambahan mahkamah netizen saya pikir jangan jangan kita kemudian terjebak di situ bahwa masyarakat melakukan fungsi kontrolnya melalui media sosial oke setidaknya public figure kemudian pejabat negara aktivis yang backgroundnya oke oke itu mengerti hukum itu juga punya tanggung jawab untuk melakukan edukasi bahwa gimana ketika saya tampil membela orang yang sudah di stigma sebagai pelaku saya kemudian dianggap bagian tidak terpisahkan dari pelaku ya padahal kalau kita mau bicara normatif ya ini bagian dari progesi dan lagi-lagi kawan ini belum belum tentu bisa jadi iya bisa jadi tidak jadi tolong juga apakah makanya saya bertanya-tanya begini apakah setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana apapun apapun tindak pidananya termasuk tindak pidana yang sekarang sedang kita bahas ini apakah ketika seseorang itu dituduh begitu dengan satu halaman atau beberapa lembar tulisan yang menarasikan peristiwa secara runtuh begitu lantas kemudian dia tidak tidak punya hak lagi sama sekali untuk dibela atau untuk membela diri atau untuk membela diri itu pertanyaan saya saya dua hari tiga hari merenung saya bilang ya Allah saya bilang masa orang ini tidak boleh dibela ya atau gimana ketika ada orang yang coba untuk membela dia dia tidak punya hak untuk membela jadi dia harus pasrah saja begitu mudah-pah-pahkan ke sana kemarin ya kalau kemudian ternyata persepsi itu benar tapi kalau kemudian persepsi itu ternyata salah berapa kita yang berdosa ini nanti yang menuduh-nuduh itu juga kayaknya hilang begitu saja bahasa terangnya meminta tidak meneruskan buliannya dalam tanda petik itu ya memohon maaf sebesar-besarnya atas tuduhan kami kira-kira gitu halaman kita itu enggak ada karena kita punya referensi itu bang kalau kita flashback ya tahun 2019 itu ada kasus Audrey dia kemudian ada yang menulis ceritanya katanya konon katanya ini anak di bawah umur anak SMP kalau enggak salah di Pontianak anak ini mengalami pelecehan seksual dan kekerasan oleh temannya teman sebayanya dikeroyok oleh 12 orang kemudian mohon maaf kemaluannya ditusuk nah begitu ketika itu viral di media sosial orang kemudian simpati membuat hashtag justice for Audrey ayo kita pulih habis-habisan pelakunya muncul foto pelaku datang rame-rame yang waktu itu juga terduga orang yang dituduh sebagai pelaku itu juga anak di bawah umur dan mengalami cyberbullying juga orang kalau enggak salah enggak kalah dukungannya enggak bisa sampai semua public figure itu datang ada yang nyumbang uang ada yang bikin ini ada yang apa lab ground apa semua mengutuk mengutuk tindakan tiga anak kecil tadi itu dan memberikan simpatinya kepada Audrey apa yang terjadi kemudian ketika polisi turun tangan diperiksa dilakukan visum ternyata tidak ada bekas luka apapun di kemaluannya nah artinya kemudian endingnya adalah itu hoax prank Indonesia kena prank nah cuma yang luput dari kita adalah tiga anak tadi itu gimana nasib itu pernah kita lakukan itu pernah kita lakukan dan kali ini ketika ada kejadian yang semacam ini yang peristiwanya masih belum jelas kita juga melakukan hal yang seperti dulu itu 2019 nanti ada kayak begini lagi kita begini lagi saya kira ini ini harus dihentikan yang kayak begini artinya berikan dulu kesempatan kepada setiap institusi atau setiap apa lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengujian baru kemudian kesimpulan yang benar itu bisa kita ambil di akhir jangan di awal kasihan begitu pun dengan saya ini dengan peristiwa yang saya apa yang klien saya alami terakhir saya selalu bilang jangan jangan kita kemudian terjebak dalam yang begitu oke gini Bang Tegar kalau saya amati beberapa liputan media masa maupun talk show ya baik yang menyangkut Bang Tegar sebagai pihak sebelah sini dan yang sebelah sana kemudian beberapa aktivis LSM juga bersuara ya kan kemudian kalau tidak salah sih Komnas HAM juga bersuara ada pejabat KPI nya juga bersuara ada seperti arus yang meriakini bahwa peristiwa itu terjadi ya peristiwa itu terjadi ada dan inilah korbannya dan inilah pelakunya padahal kalau secara saya ini bekas wartawan dan selalu itu ada the iron rule of the journalism bahwa cover both side ya kan meng-cover itu harus dari kedua sisi tapi yang terjadi sekarang itu sumber beritanya atau sumber informasinya itu hanya satu yaitu rilis itu kan dan kemudian sebagian orang meyakini itu benar adanya kalau saya lihat dari statement-statement ya dari statement-statement gitu bahkan orang yang berada di dekat dengan lembaga ini dengan peristiwa ini itu juga memberikan statement meyakini peristiwa ini ada ini peristiwa 2015 berarti 6 tahun lalu 2017 berarti 4 tahun lalu sehingga ya perlu penelaahan dari aparat penegak hukum yang bisa membuktikan kan tapi suasananya itu udah udah crowded sehingga publik itu tadi akhirnya ujungnya ya mengecam Tegar Putuhena ya kan dengan komentar-komentar sadis dan pedasnya itu itu gimana melihatnya Bang Tegar ya saya sih saya sangat menyayangkan ya kalau kemudian kalau kemudian ada dari orang-orang yang sepertinya tidak terbang kayak misalnya gini misalnya ketika awal-awal persoalan ini dikomentari oleh lembaga negara misalnya komentar saya cuma satu ya apa sudah pernah memeriksa faktanya kan pasti belum pasti belum nah laporannya juga katanya dari 2017 dan rekomendasi dari komentar katanya waktu itu ini unsur kegidara mengajak publisi faktanya belum diperiksa kemudian ada lembaga lain lagi yang ngomong yang saya yang saya heran itu begini ya ya saya nggak tahu ya saya nggak tahu siapa yang punya tanggung jawab untuk untuk mengedukasi kita kalau ya saya ini juga tolong di edukasi juga kalau memang saya salah jangan kemudian seperti yang sekarang ini gitu loh saya ketika saya bicara saya mengkampanyekan dalam setiap kesempatan saya di wawancara media saya selalu bilang satu prinsip yang saya ulang-ulang apa yang saya lakukan ini adalah untuk mengkampaikan melawan bullying jangan dengan melakukan bullying melawan kekerasan jangan dengan kekerasan melawan perundungan jangan dengan menciptakan perundungan baru apa yang terjadi hari ini ketika rilis itu tersebar dan apa yang berbahaya dari rilis itu sebenarnya saya pikir yang paling berbahaya dari rilis itu adalah ketika sudah ada tuduhan dan stigma yang dilekatkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam rilis itu secara terang beneran nama lengkap unit kerjanya dan disitu disebutkan pelaku pelecehan seksual ketika itu tersebar serakai itu ter-trigger untuk melakukan bullying balik foto harganya dicari data pribadinya dicari disebar akhirnya kemudian apa yang terjadi cyberbullying lalu ketika saya menyuarakan menyuarakan itu saya bilang artinya begini ketika saya menyuarakan proses operatif kami hadir bahkan apapun dan proses yang yang terjadi di kepolisian kami hormati tapi secara linear ketika kita ingin melaporkan akun-akun penyebar tadi saya dibully habis-habisah LPSK bahkan bilang gak bisa lo lapor balik korban sekarang saya tanya LPSK pernah tanya saya gak saya mau laporin apa dan laporin siapa Komnasan pernah nanya atau aktivis-aktivis pernah udah tahu belum yang saya mau laporin itu apa dan siapa gak ada yang tahu gak ada yang tahu dan sampai sekarang saya masih simpan kok saya belum lakukan pelaporan itu masih saya laporkan saya tunggu dulu ini karena ada ada dinamika terbaru saya tahan-tahan dulu dikit karena kemarin si kawan itu minta damai si MS itu minta damai ini saya klarifikasi bang ya si kawan minta damai sudah saya baca di media online mungkin di detik.com kemudian minta difasilitasi ketemu ya sudah lah kita terenyuh kita tahan dulu lah karena ibunya yang meminta kan gitu tapi ternyata juga kan masih belum selesai yaudah kita sementara kita tahan dulu deh kita hadapi dulu yang itu tapi saya pasti laporkan saya pengen kemudian menyampaikan pesan bahwa yang kayak begini-begini ini jangan diteruskan gitu loh yang kayak begini itu jangan diteruskan saya mungkin nanti akan kalah bang saya mungkin akan kalah dan saya sudah terbiasa kalah gitu loh sudah terbiasa sekali saya kalah tapi saya pastikan saya akan melawan dengan sengit dan dengan terhormat itu aja yang mau dilaporkan kan siapa dan apa ya itu nanti aja udah saya kantongin semua ada banyak akun yang jelas akun ya ada akun gosip akun akun gosip ini followernya udah juta juga ada public figure ada beberapa ada akun organisasi ada ada beberapa akun lagi yang lainnya oh maksud saya gini yang pasti bukan melaporkan balik si korban kan bukan saya begini kalau itu konstruksinya begini saya akan melaporkan pembuat rilis itu oh terserah nanti polisi yang akan menilai pembuat rilisnya siapa kalau memang itu yang buat itu saudara MS ya lalu kemudian mereka LPSK bilang gak bisa melaporkan korban karena ada ketentuan pasal 10 undang-undang perlindungan saksi konstruksi perlindungan saksi itu undang-undang pasal 10 itu artinya ya kita bisa laporkan kata siapa gak bisa lapor bisa lapor cuma pemrosesannya itu dipending nunggu pokoknya di sekiranya begini-begini ya jangan tiba-tiba saya dibilang mau mengkriminalisasi tiba-tiba ada statement saya mau mengkriminalisasi korban ya saya ini siapa saya ini sekarang posisi yang dikeroyokan saya saya yang dibilang mengkriminalisasi saya ini siapa sebelum peristiwa ini juga gak ada yang kenal gitu loh jadi kalau kita melihat kasus ini sebagai satu pijakan kehidupan hukum kita ya kalau dalam dunia wartawan yang saya geluti itu kan ada namanya harus dihindari itu kalau ada peristiwa pidana pertama hukumnya itu adalah presumption of innocence asas paduka tidak bersalah yang kedua itu harus cover bersai dari kedua sisi ya kan nah dan yang terakhir itu biasanya harus dihindari apa yang disebut sebagai trial by the press jadi kita sebagai wartawan itu gak boleh mengadili mengadili si pelaku peristiwa pidana nah kalau sekarang itu udah berkembang Bang Tegar bukan trial by the press ya kan ada istilah itu dari para pengamat komunikasi itu namanya trial by the netizen ya kan nah kalau istilah Bang Tegar itu tadi mahkamah netizen terakhir Bang Tegar pertanyaannya ya kan pertama perkembangan terakhir seperti apa dan kira-kira ujung dari peristiwa ini akan kemana dari sisi Bang Tegar kalau saya terakhir update-nya ya tadi sudah ada inisiatif dari mereka untuk minta damai kami prinsipnya damai damai itu boleh saya jahat lah kalau kemudian tidak cinta damai kan gitu jadi tentu saja ketika kita mau berdamai prinsip dari damai itu apa sih ketika kita kembali ke keadaan semula sebelum ada peristiwa ini masing-masing pihak itu dikembalikan ke dan semula jadi kalau klien saya saat ini kondisinya adalah dibuli oleh sekian orang di stigma sebagai pelaku maka itu harus di apa namanya harus di restorasi di restorasi nama baiknya di restorasi nama baik keluarganya caranya gimana ya tentu saja dengan rilis yang sudah tersebar itu tolong tolong saudara MS akui apakah itu benar begitu semua atau tidak benar semua atau ada yang benar itu beberapa aja itu tolong di permintaan kita sesederhana kalau mau damai nah tapi kalau memang kalau ternyata dia pengen damai tapi dengan dengan syarat kita tidak boleh mengajukan syarat ya saya pikir tidak perlu karena ujung dari semua ini adalah keadilan terungkapnya kebenaran saya pikir begitu itu adalah target dari semua ini kebenaran yang sebut terungkap kalau itu bisa terungkap sebelum proses hukum di kepolisian mungkin sampai ke pengadilan misalnya sampai hari ini yaudah bisa mengaku saling mengaku misalnya ya kita tentu senang jadi gak perlu buang tenaga lebih jauh tapi kalau itu tidak mau dilakukan ya terpaksa saya pikir lebih baik kita berhadapan saja terus sampai ke sampai ke tahapan yang paling mentok lah supaya kebenaran itu terungkap saya kira pokoknya poinnya adalah kebenaran yang sebenarnya itu harus diungkap sehingga semua pihak itu mendapatkan segala sesuatunya itu sesuai porsinya proporsional satu hal ya bang satu hal klien saya maupun yang sebagai terlapor maupun pelapor ini kan statusnya pekerja kontrak sama pekerja apa istilahnya tenaga pendukung atau apa bukan di KPI itu jadi gajinya juga gak seberapa mahasilan dari situ juga gak seberapa dan dengan peristiwa ini juga otomatis kan aktivitas keseharian mereka punya keluarga masing-masing itu juga tergantung jadi apa namanya saya pikir yang ya itulah itu juga aspek kemanusiaan yang juga harus kita kita sama-sama sadari lah mungkin pejabat-pejabat yang komen ini itu enak karena ya mereka tidak masalah soal itu tapi ini masalah orang kecil sama orang kecil yang dipunya kemudian ada sekian banyak orang yang berselancar di atas pembak ini kalau saya ini kalau saya punya kapal tanker udah saya tabrak berselancar maksudnya ditabrak secara hukum terakhir Bang Tegar ini the last question apa harapan apa doa atau atau himbuan ke para para netizen yang sudah memberikan komentar-komentar pedas atau memberikan komentar yang mungkin dipandang kurang tepat gimana Bang putus-putus tadi apa doa apa apa doa harapan dan himbuan kepada para netizen semua yang mengikuti kasus ini dan terutama kepada netizen yang sudah memberikan komentar baik komentar positif maupun komentar sadis ya kan ya saya sih ya silahkan saya saya berharap buat teman-teman yang ngebully saya netizen yang sudah terlanjur membuli dengan kata-kata yang tidak pantas ya percayalah saya sudah maafkan saudara-saudara semua kalau kemudian terungkap nanti percayalah saya sudah jadi gak perlu merasa berhutang maaf sama saya saya sudah maafkan semuanya ya kalaupun nanti ujungnya ternyata pendapat saya ini keliru dan ternyata pendapat mayoritas orang saat ini yang ternyata benar tentu saya juga akan bersifat kesatria dan saya yakin tanpa saya ngapa-ngapain juga saya pasti sudah habis kalau memang ini kalau kemudian saya menjalankan ini tidak sesuai dengan koridor saya yakin apa yang saya jalankan sekarang itu masih dalam koridor yang tidak keliru saya tidak saya tidak apa namanya saya jalankan provisi saya secara profesional saja saya melakukan pembelaan fakta-faktanya saya coba periksa kemampuan saya itu saja semoga netizen dan semua orang yang mengikuti kasus ini itu memaknai kasus ini sebagai satu momentum untuk ayo kita letakkan satu persoalan itu sebelum kemudian membentuk persepsi baik itu negatif maupun positif kita tunggu dulu kita biarkan lembaga kita yang berwenang di Republik ini untuk melakukan kerja-kerjanya kritik boleh melakukan kontrol sosial sangat boleh tapi yang tidak boleh adalah ketika memaksa salah satu pihak dari yang berperkara ini untuk mencopot hak-haknya bahwa semua orang punya hak termasuk klien saya itu juga walaupun dalam kasus ini ada pada posisi yang tidak nyaman tidak enak tetap punya hak yang dilindungi oleh konstitusi dan kita semua harus sama-sama menghormati mereka tetap manusia jadi jangan kemudian beranggapan ketika orang diduga berbuat salah maka pada saat itu juga dia sudah bukan manusia sehingga sudah tidak ada lagi hak yang melekat padanya itu saja saya kira kita kita melakukan perlawanan terhadap bullying tanpa bullying kita melawan perundungan tanpa melakukan perundungan yang terpenting kita melawan kekerasan saya saya juga mengkampanye dan mengajar supaya kita sama-sama melawan yang namanya kekerasan tapi jangan dengan kekerasan itu saja oke bang tegar terima kasih mudah-mudahan peristiwa ini jadi pelajaran tidak hanya bagi saya dan bang tegar terlapor dan yang melapor tapi juga bagi semua orang yang mengikuti kasus ini bang tegar jadi saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk menjaga keadilan kebenaran di apa namanya Nusantara ini jangan berkecil hati karena diserang-serang akun-akun dan juga menurut Pancena sedang akan berusaha untuk menghubungi lawyernya sebelah biar berimbang mudah-mudahan bisa dapat kontaknya syukur-syukur dibantu bang tegar juga untuk meyakinkan mereka bisa datang ke Nur S1 Channel jadi jangan sampai dianggap saya berat sebelah ya kan oke bang tegar terima kasih saya kira akan bergadang terus dan akan dicari terus ini sama media-media bang tegar jadi apa namanya jaga kesehatan dan jaga asupan jangan sampai tadi asam lambung naik gara-gara apa ngurusin pekerjaan tapi lupa makan demikian kawan baik perbincangan belak-belakang banget ini dengan bang tegar putuhena mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa ini dan jangan cepat menyimpulkan segala informasi yang menimpa kita lebih baik dalam kasus ini kita percayakan Polri kalau Polri itu sekarang presisi Polri Polri berpihah kepada keadilan itu kita serahkan kepada aparat penegah hukum untuk menyelidiki dan menyidik kasus ini jika memang ada peristiwa pindananya terima kasih bang tegar terima kasih sudah diundang terima kasih kawan baik semua jangan lupa subscribe like share dan komen bincang belak-belakan dengan bang tegar putuhena demikian jumpa kembali terima kasih